Momen bersejarah imbang lawan dua raksasa Asia, FIFA puji setinggi langit Timnas Indonesia. Timnas Indonesia mendapatkan pujian besar dari laman resmi FIFA, usai menahan imbang dua raksasa Asia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia menjadi tim yang paling mengejutkan di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menjadi tim dengan ranking FIFA terendah tidak membuat Timnas Indonesia ciut saat menghadapi Arab Saudi dan Australia. Timnas Indonesia sukses menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 saat bermain tandang. Performa yang sama juga ditunjukkan saat laga kandang perdana lawan Australia. Timnas Indonesia sukses menahan imbang tanpa gol lawan Australia saat pertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. FIFA pun memuji setinggi langit Timnas Indonesia. Badan tertinggi sepak bola dunia tersebut memuji hasil tim Aswan Sinteyong di dua laga perdana. Meski di atas kertas dianggap sebagai tim terlemah di fase kualifikasi ini, Indonesia menjawab dengan hasil mengesankan di lapangan, ulis saman FIFA. FIFA juga tak memungkiri bahwa Timnas Indonesia ada di tren sejarah baru. Indonesia berada di tren untuk kembali lolos ke putaran final Piala Dunia. Beberapa postingan akun Instagram resmi FIFA World Cup juga mengunggah tentang antusiasme pecinta bola Indonesia. Di salah satu postingan Instagram resmi FIFA World Cup mengunggah penonton di Stadion GBK ketika laga Indonesia melawan Australia. Dalam postingan tersebut menampilkan beberapa foto penonton dengan penuh semangat dan beraneka kostum yang sangat bersemangat mendukung Indonesia agar lolos menuju Piala Dunia. Euforial luar biasa Gelora Bung Karno tulis dalam postingan tersebut sambil menambahkan emoji bendera Indonesia. Tak boleh lengah Timnas Indonesia, kini harus bersiap menatap laga berikutnya menghadapi Bahrain dan Cina pada bulan Oktober. Pertandingan berikutnya, Indonesia akan bertandang ke Bahrain National Stadium pada Kamis. 10 Oktober 2024, kick-off akan dikelar mulai pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Keper Timnas Indonesia, Martin Paez, menyampaikan pesan kepada seluruh penggemarnya setelah dia membawa Timnas Indonesia imbangi Australia 0-0 dan sekaligus menjadi man of the match. Martin Paez yang berkali-kali melakukan penyelamatan gemilang, sukses mematahkan peluang pemain-pemain Australia. Keper FC Dallas itu keluar sebagai man of the match. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya.